Warga Dusun Paten, Desa Sumber Agung, Jetis, Bantul, gelar kirab budaya Sambut Hari Raya Idul Adha Sabtu Siang. Tradisi kembul tumpeng ini digelar untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan gotong royong. Tradisi merti Dusun Kembul Tumpeng di Dusun Paten, Desa Sumber Agung, Bantul. Diawali dengan kirab berkeliling kampung sejauh lebih dari 3 km. Kirab ini dilakukan dengan membawa 2 buah gunungan hasil bumi dan belasan nasi tumpeng sembari berdoa memohon keselamatan kepada Tuhan agar dusun mereka dijauhkan dari malapetaka. Kirab dilakukan rutin tiap tahun secara turun-temurun 2 hari sebelum Hari Raya Idul Adha sebagai wujud syukur kepada Tuhan atas melimpahnya hasil bumi. Seperti ungkapan rasa syukur atas rata dan rahmat kebutuhan yang biasa, atas lupa rahmat garunianya pada warga masyarakat, ya kaitannya dengan pertanian dan kehidupan yang lain agar lebih, ke depannya nanti lebih sehat. Seperti itu kita harinya memang berdukatan dengan ibu wajah dan itu juga berkaitan dengan perayaan monohiraja abdu. Kita bagi generasi penerus bisa lebih menghargai budaya kita, jangan sampai budaya nadirung ini terlepas dari kegagaman kita. Dan juga untuk mengatakan rasa persatuan dan persatuan di antara warga. Tradisi yang terus jelastarikan warga ini diharapkan dapat mempererat rasa kebersamaan, kerukunan, dan gotong royong. Kita mengharapkan agar satu sama lain saling merukun, gotong royong dengan adanya idul hadda. Setidaknya kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kita gotong royong bersama-sama memberikan sedikit dari apa yang sudah kita datangkan. Sebagai puncak acara yang paling ditunggu adalah berebut gunungan dan makan bersama. Ritual makan bersama inilah yang menjadi ciri khas mertidusun kembul tumpeng. Kembul tumpeng atau makan bersama nasi tumpeng ini mengajarkan sifat saling berbagi sebagai salah satu cara untuk mempererat kerukunan warga dan menanamkan rasa senasib sepenanggungan. Selamat Lestioro melaporkan untuk NER.